Bismillahirrahmanirrahim Kami dari Universitas Yarsi akan mengaparkan hasil kegiatan PKM yang berjudul peningkatan kemampuan pengambilan keputusan pemasaran digital menggunakan mobile apps kepada anggota kelompok usaha warung sejahtera Kegiatan PKM ini didanai oleh bantuan pendanaan program penelitian kebijakan merdeka belajar kampus merdeka dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan purna rupa PTS oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Jadi analisa makro dari kegiatan pengabdian ini adalah kondisi pandemi yang membuat UMKM susah mencari calon pelanggan karena banyaknya calon pelanggan itu sekarang order melalui online secara daring Lalu yang kedua, pelaku UMKM juga perlu adanya kemudahan dalam mengakses pembiayaan untuk mensukseskan bisnis mereka yang sesuai dengan hukum syariah Untuk latar belakang hasil risetnya adalah riset terdahulu yang mengatakan bahwa yang namanya iklan secara digital di media online, digital marketing itu adalah optimalisasi antara pendapatan dan profit dan juga cost dimana untuk membuat keputusan seperti itu perlu membandukan antara proses kognitif yang intuitif dan juga rasional sehingga dibutuhkan alat bantu untuk mempermudah proses mengambil keputusannya tersebut Untuk analisasi situasi mitra kami bermitra dengan kelompok kesawaru sejahtera bagian dari Yayasan Osa Anak Bangsa yang berada di Jalan Sungai Bambu 4 di Kelurahan Sungai Bambu, Jakarta Utara Permasalahan dari mitra berarti yang seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa anggota kelompok korus sejahtera ini belum memiliki pemahaman yang baik terkait strategi digital marketing lalu tidak adanya aplikasi berbasis Android untuk melakukan simulasi strategi digital marketing ini adalah masalah secara global yang memang belum ada aplikasinya lalu kelompok korus sejahtera ini juga belum memiliki wadah untuk saling berkolaborasi dan mendukung dalam menghasilkan bisnis anggotanya jadi solusinya yang pertama kita akan develop mobile apps untuk simulasi strategi digital marketing yang kedua dilakukan workshop untuk penggunaan aplikasi tersebut dan juga formulasi strategi digital marketing dan dibentuknya baitu melakukan melakukan anggota kepadu sejahtera ini atau korus sejahtera untuk mereka jadi metode pelaksanaan PKM-nya kita buat mobile apps-nya lalu kita lakukan workshop dan juga lakukan aktivitas dan proses pada workshop tersebut lalu kita lakukan pendampingan juga untuk membentukkan kopasi syariah untuk pembuatan mobile apps itu didasari dari jumlah investasi iklan itu belum semuanya orang yang melihat iklan itu akan membeli jadi hanya sebagian kecil dari yang melihat iklan akan membeli produk kita tetapi proses yang digambarkan seperti ini itu dapat disimulasikan jadi sehingga kita dapat melakukan strategi berdasarkan hasil simulasi yang tadi dilakukan sehingga dibuatlah aplikasi dengan nama Final Theme ini sudah bisa di install dan download melalui Google Play aplikasi ini yang akan digunakan untuk simulasi digital marketing dan juga pada workshop jadi dilakukan workshop penggunaan mobile aplikasi ini lalu juga dilakukan pendampingan pembentukan baik itu Mawat Tamil atau kopasi syariah dari hasil evaluasi program ini dari pre-test dan post-test didapat hasil yang cukup signifikan peningkatannya dari pemahaman anggota terkait strategi digital marketing lalu untuk evaluasi mobile apps-nya 79% mengatakan aplikasinya itu mudah dipakai dan 60% mengatakan akan menggunakan aplikasi tersebut untuk simulasi digital marketing berikut adalah poster publikasi untuk acara ini lalu dampak sosial dan ekonomi pelaku MKM di daerah Sungai Bambu akan memiliki wadah untuk berkolaborasi dengan pendanaan dalam kegiatan bisnis dalam hal ini dilakukan pasir semua pinjam syariah lalu aplikasi yang di-develop juga akan menyekatkan hasil penjualan para anggota waris sejahtera dan aplikasi ini juga akan digunakan sebagai bagian dari krisis tadi pada mata kuliah pemasaran kue usaha manajemen operasional di Universitas Yarsi sekian paparan dari kami terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati